Duga mendalam masih dirasakan keluarga korban lift yang terjatuh di sebuah resort di Gianyar, Bali. Detik-detik peristiwa tragis ini pun terekam kamera CCTV. Inilah detik-detik saat lift yang mengangkut 5 orang karyawan sebuah resort di Gianyar, Bali terjatuh. Diduga tali sling baja yang mengangkut lift ini putus sehingga tabung lift jatuh ke jurang. Dua orang karyawan meninggal dunia di TKP. Sementara tiga orang lainnya sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Adalah Kadek Yanti Pradewi. Perempuan berusia 19 tahun ini menjadi salah satu korban tewas akibat lift terjatuh. Rumah korban yang berada di Buleleng, Bali dipenuhi sana keluarga dan tetangga yang turut berbela sungkawa. Kadek Partini, ibu korban, masih ingat betul cat terakhir yang ia kirim kepada sang anak tak kunjung dibalas. Hingga pada Jumat sore, Partini mendapat kabar yang menyayat hati. Hari ini polisi kembali melakukan olah TKP. Untuk mengumpulkan barang bukti tambahan. Kita melaksanakan olah TKP kembali di hari ketiga ini. Lalu kita melaksanakan pengujian juga. Kita membandingkan juga dengan resort lain yang mempunyai mesin yang sama. Bagaimana sistem yang sebenarnya itu bekerja. Itu yang kita laksanakan. Nah, untuk sementara barang bukti yang kita amankan berupa roda dari lift tersebut yang putus. Tali itu yang putus juga sudah kita amankan. Roda yang harusnya di dalamnya terdapat emergency brake tetapi tidak jalan. Itu juga kita amankan juga beserta beberapa barang bukti lainnya. Sementara itu para tamu yang menginap di resort terpaksa dialihkan ke penginapan lain untuk kepentingan penyelidikan serta kenyamanan. Tim Liputan, Kompas TV